Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto melantik 84 pejabat setingkat Eselon 2, 3 hingga Badan Pengawas Perus Dalingkup Kota Makassar. Seperti pada pelantikan pejabat sebelumnya, Wali Kota berlatar belakang arsitek ini kembali memilih lokasi di luar ruangan dan kali yang dipilih adalah Taman Makan Pahlawan TMP Panaikang Makassar. Pelantikan yang berlangsung di TMP Taman Makan Pahlawan Panaikang Makassar selasa 31 Mei memiliki filosofi dan hikmat tersendiri bagi Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto. Dhani dalam pesambutannya mengatakan alasan memilih TMP sebagai tempat pelantikan tidak lain untuk memberikan kesadaran bagi para pejabat bahwa pejabat tidaklah kekal dan pejabat juga harus merenungkan apa yang harus dilanjutkan dari perjuangan para pahlawan yang telah terbaring di sekretarnya. Saya ingin menyadarkan kepada kita hal yang paling mahal dari sebuah kehidupan adalah kesempatan karena kita masih hidup. Tengoklah kekiri-kanan kita. Para pahlawan kita sudah berbaring di alam sana. Pelajaran kedua adalah yang berbaring di sini adalah para pahlawan. Yang merelakan jiwa raganya, darahnya untuk negeri ini. Kemudian apa yang kita berikan dari kelanjutan perjuangan para pahlawan kita. Maka jabatan itu bukan sekadar administratif, tapi jabatan adalah kelanjutan dari perjuangan para pahlawan yang berbaring di tempat ini. Usai proses pelantikan, wali kota, wakil wali kota dan para pejabat yang menghadiri pelantikan melakukan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan diantaranya di Makam Mantan Wali Kota Makassar A. Janci Raib.